Saudara-saudara, perkenalkan nama saya Endang Sulahman Hartono. Saya berasal dari keluarga muslim, yang dulu tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan, sekarang saya telah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan juruselamat saya, juruselamat pribadi saya. Haleluya. Saudara, saya mengawali cerita saya di tahun 2011. Awal saya mengenal Tuhan itu, dan saya percaya sehingga saya dibaptis, tidak gampang, saudara. Awal-awalnya itu banyak sekali pergolakan. Setelah saya berpindah keyakinan, dari keluarga saya dijauhkan, dari teman-teman saya dijauhkan. Nah, pokoknya begitu tidak mengenakan. Di saat kita berpindah dari gelap ke terang, itu adalah sesuatu yang sangat, apa, sesuatu yang sangat benar-benar luar biasa buat kita. Karena memang kita dibimbing untuk menjadi terang sebagai kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara, saya akan cerita, awal-awal saya mengenal Tuhan itu, saya bertemu dengan seorang wanita, yang sekarang dia adalah istri saya. supaya ini mungkin agak sedikit juga klarifikasi, jangan sampai orang bilang, wah, saya pindah karena perempuan, karena wanita atau apa, enggak. Jadi gini, saudara, memang betul, waktu istri saya dulu, waktu saya masih pacaran, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus, siapa Tuhan, sampai dulu tuh saya sering berdebat. coba saudara bayangin aja, di saat-saat saya lagi pengen ketemu, pengen wakuncar atau apa, tapi beliau, beliau, dia selalu cerita tentang Tuhan Yesus, selalu cerita tentang Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya berdebat, ah, saya enggak percaya, gue enggak percaya, berdebat, kita berdebat, selalu berdebat, sampai akhirnya ada satu titik, yang membuat saya juga penasaran. Nah, selain penasaran, saya juga mengalami sesuatu kejadian, yang boleh dibilang aneh. Jadi saya pernah bermimpi, awalnya tuh begini, saya mimpi, tiba-tiba, saya didatangin banyak jenis anjing, karena kan seperti yang saudara tahu, kalau anjing itu kan haram bagi umat muslim. Jadi saat itu saya didatangin puluhan anjing, dari anjing macam-macam model jenisnya, yang ras, ada anjing husky, anjing yang peking-peking lucu-lucu gitu, pokoknya banyak deh, banyak jenis, tiba-tiba mereka menghampiri saya, dan saya dijelat-jelat gitu, dijelat-jelat, dikrumuli lah bahasa itu. Nah, jadi, ini aneh saya bilang, ini apa nih ya, kok mimpinya aneh banget. Itu mimpi yang pertama kali. Nah, kemudian, saya juga, bermimpi lagi, kalau saya itu, di mimpi saya ketemu dengan satu cahaya, cahaya yang sangat terang sekali, tapi cahaya itu tidak menyelawakan mata. Cahaya itu, wah susah saya jelaskan dengan kata-kata. Jadi, di situ, saya tidak merasa ketakutan, tidak merasa apa-apa, saya hanya merasakan damai sejahtera. Pada saat cahaya itu ada, saya mendengarkan suara, saya mendengarkan suara, yang jelas. Suaranya, akulah Tuhan, carilah aku gitu. Nah, ini mimpi, benar-benar, mimpi yang, mimpi yang besar, mimpi yang, sangat berarti buat saya. Nah, setelah saya bermimpi itu, saya malah berhasrat, untuk terus mencari Tuhan. Karena selama ini, saya merasa, seperti hampa. Saya terus, mencari Tuhan, sampai akhirnya, ada satu titik, saya itu merasa, benar-benar, seperti, ada kerinduan. Ada kerinduan, untuk mengenal Tuhan, dan mencari Tuhan. Sampai saya itu, suatu saat, saya menangis. Saya menangis, itu, mungkin teman-teman tahu, itu namanya, seperti hancur hati, saudara. saya menangis, saya gak ngerti, ih, kok, kenapa ini saya menangis, tapi saya seperti, merindukan sosok, merindukan, ya, saya merindukan Tuhan. Saya menangis, selama, sampai, air mata saya itu, mengalir teras. Lama saya menangis, saudara. Nah, setelah itu, semakin saya haus dan lapar, untuk mencari tahu Tuhan. Akhirnya, sebelum-sebelumnya, saya selalu berdebat, dengan pacar saya, waktu itu, yang sekarang adalah istri saya. Akhirnya, saya coba, memberanikan diri, untuk, mencari tahu, kebenaran, saudara-saudara. Nah, jadi, saya sempat, mempelajari, dua Alkitab. Saya mempelajari, kitab, keyakinan saya yang pertama, dan kitab, yang sekarang, saya yakini. Jadi, saya saat itu, mempelajari, Al-Quran, dan, Bible. Kira-kira, berjalan, sekitar, satu, atau dua bulan, saya mempelajari, akhirnya, rasa penasaran, saya itu, terus bertumbuh. Enggak mungkin, saya belajar sendiri, di, dua kitab, saya enggak mampu. Dan, istri saya, waktu itu, memperkenalkan saya, ke beberapa, pendeta. Nah, akhirnya, ada satu pendeta, yang menjadi mentor saya. Jujur, waktu itu, saya memang, belum begitu. yakin. Jadi, saya pengen benar-benar, mengetahui, lebih dalam. Akhirnya, saya belajar dengan, beberapa, ada mungkin, dua, atau tiga pendeta, yang menjadi mentor saya. saya belajar, saya belajar, tapi, lebih, lebih banyak saya belajar, kepada, pendeta, Edi Sabtu, almarhum, ya. Saya belajar, kepada beliau, karena memang, kita mempunyai latar belakang, yang sama. jadi, beliau membimbing saya, sampai, benar-benar, saya mengerti, benar-benar, saya, jelas, perbedaan, dari, keyakinan saya, yang lama, dan yang sekarang. Selain itu, saya juga, merasakan, suatu perbedaan, saudara. Jadi, begitu, saya, percaya, dan saya, berserah, sampai, akhirnya, satu titik saya, menyerahkan diri saya, untuk menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya, saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, saya mengalami, yang namanya, pikul salib. Awalnya, saya gak percaya, masa iya sih, percaya Tuhan Yesus, kita harus mengalami pikul salib. Awalnya, saya gak percaya, tapi ternyata, saya mengalami, saudara. Pikul salib itu, saya mengalami, begitu saya, menjadi seorang murtad, kata, orang muslim, berarti kan saya orang murtad. Itu otomatis, saya dibenci, saya dikucilkan, saya dijauhi, oleh keluarga saya, dikucilkan, oleh teman-teman saya dikucilkan, jadi, saya merasa, seperti terbuang, sudah malah, dari keluarga saya, sempat, ada yang mengancam, dari kakak saya, awas kamu, kalau sampai ketemu, kamu saya bunuh, sampai seperti itu, saudara. Cuma, saya yakin, karena memang, apa yang saya pilih ini, adalah, kebenaran. Jadi, saya berani, saya tetap berpegang, teguh, saya tetap kuat, dengan iman saya, sampai, singkat cerita, puji Tuhan, akhirnya, seluruh, seluruh keluarga saya, bisa menerima saya, apa adanya, saudara-saudara, dan juga, teman-teman saya, juga, yang lama, menjauh, akhirnya, bisa kembali dekat, karena memang, saya menunjukkan, kasih, seperti yang saudara tahu, kita sebagai anak Tuhan, kita diajarkan, untuk, mengasihi musuhmu, dan memang, mereka bukan musuh, mereka saudara, dan mereka teman, jadi, saya mengasihi mereka, sampai akhirnya, mereka, datang lagi, kepada saya, untuk, kembali, apa namanya, kembali, menjalin hubungan, dalam keluarga, dan pertemanan, puji Tuhan, saya memberanikan diri, saat ini, bersaksi, karena memang, dalam, firman Tuhan, dalam Matthew 10, ayat 32, firman Tuhan berkata, setiap orang, yang mengakui, aku di depan manusia, maka, ia akan mengakui, di depan Bapak, di surga, dia artinya begini, saya berani, untuk, mengakui, bahwa saya, memilih Tuhan Yesus, sebagai judul selamat, karena Tuhan, juga akan mengakui, nama saya, di depan Bapak, di surga, amin, nah saudara, itu, ayat yang, menguatkan, saya, untuk, berani, ada di depan, saudara saat ini, untuk bersaksi, bahwa, saya adalah, dulu, dalam gelap, sekarang, saya telah, menerima, terang, Kristus, dalam hidup saya, karena, dalam, Efesos 5, ayat 8, dahulu, kamu adalah, kegelap-gelap, tapi, kamu sekarang, terang, Tuhan, maka, jadilah, engkau terang, saya percaya, saya, saya, saya telah menemukan, satu jalan yang lurus, yang mungkin, dalam, kepercayaan saya, yang lama, itu adalah, syarotol mustakin, tapi, saya, disini, menemukan, benar-benar, jalan yang lurus, karena, memang, Tuhan sendiri, berkata, di dalam, Yohanes, 14, ayat 6, akulah, jalan, dan, kebenaran, dan, hidup, sudah, Tuhan Yesus, berkata, akulah, jalan, karena, memang, Tuhan, jalan, untuk, ke surga, karena, Tuhan, berasal dari surga, seperti, Yohanes, 8, ayat 23, mengatakan, aku, berasal dari atas, engkau dari bawah, engkau berasal dari dunia, aku berasal dari, bukan dari dunia ini, Yesus berkata demikian, karena, memang, Tuhan Yesus, berasal dari surga, dan, Yesus berkata, akulah, kebenaran, dan, hidup, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran, karena, memang, Tuhan Yesus itu, adalah, suatu, Tuhan yang tidak pernah, berbuat salah, dan, dia adalah kebenaran, kebenaran, ada di dalam, Yesus Kristus, dan, dia adalah hidup, Tuhan itu hidup, Tuhan itu kekal, seperti, banyak kita tahu, dulu, dalam keyakinan saya, Wah, Nabi Isa itu tidak mati, Nabi Isa itu tidak mati, tapi, saat penyalipan, maksudnya, kita cerita tentang penyalipan, Tuhan Yesus, dalam keyakinan lama saya, saya taunya, Nabi Isa tidak mati, tapi, ada yang menyerupakan, dalam konteks ini, dalam cerita ini, juga salah satu, yang, membuat saya, semakin yakin, untuk percaya, kepada kitab, suci saya sekarang, kenapa, karena, di, di, dalam kitab, suci yang lama, bilang, Isa masih tidak mati, tetapi, seperti kita ketahui semua, bahwa, Tuhan Yesus, pernah mati, di kayu salib, untuk menyelamatkan kita, bahkan, kitab yang lama pun, mengatakan, Tuhan Yesus, atau, Isa masih, dia, pernah, mati, disitu dikatakan, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit, Yesus itu adalah, kebangkitan, dia bangkit, dan dia hidup, maka Yesus berkata, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup, tidak ada seorang pun, yang akan sampai, kepada Bapak, selain melalui aku, nah, saudara, itu ayat, yang membawa saya, tekad saya, semakin pulat, untuk percaya, kepada Tuhan Yesus, sebagai jurus selamat saya, disini, saya sangat bersyukur, sudah semua bersyukur, kita semua yang percaya dengan Tuhan Yesus, bersyukur, karena, kita ini adalah, orang-orang spesial, kita orang spesial, karena kita, dipilih langsung oleh Tuhan, dalam Yohanes, 15, dan 16 berkata, Tuhan Yesus berkata, bukan engkau yang memilih aku, tapi, aku yang memilih kau, supaya, engkau pergi, dan berbuah, dan buahmu itu tetap, supaya, apa yang engkau, apa yang engkau minta, kepada Bapak, di dalam namaku, maka engkau akan dibilikan, itu, adalah, eh, ayat penguat saya, ayat penguat saya, kita semua percaya, kita adalah pilihan Tuhan, makanya, kita adalah orang-orang spesial, saudara, amin, saya mengalami, banyak perubahan, dalam kehidupan, sebelumnya, saya mula, mengalami pergumulan, saya mengalami, pikul salib, tetapi, kita semua, mungkin, saudara juga mengalami, hal yang sama, atau, atau, hal yang lain, yang membuat, saudara lebih, eh, membangkitkan, iman saudara, saya mau sedikit cerita, hmm, pertama kali, saya beribadah, di gereja, saudara, awalnya memang, agak aneh, wah, bernyanyi, tepuk tangan, memang, saya waktu, awal-awal ibadah, agak kaku, karena menurut saya itu, aneh sekali, tapi, akhirnya, saya mengerti, kenapa kita kok, bersorak, bergembira, tepuk tangan, karena memang, eh, kita itu, hanya tinggal, mengucap syukur, karena kita telah, diselamatkan, saudara, disitu, saya merasakan, satu perbedaan, dalam keyakinan yang lama, dalam keyakinan yang lama, sayang, kita harus, berbuat baik, kita harus, melakukan, hal-hal yang baik, mencari, mengumpulkan pahala, mengumpulkan kebaikan, baru kita selamatkan, tapi, kita yang dalam, Kristus, enggak, dalam keyakinan, saya sekarang, ya, kita, tinggal bersyukur aja, karena kita sudah lebih dulu, selamatkan Tuhan, jadi, kita bersyukur, makanya saya, makanya saya, oh iya, ternyata, ibadah ini, kita, bersorak, kita bersukaria, kita mengucap syukur, nah itu, akhirnya saya bisa menikmati, saya menikmati, saya bersyukur, kita tinggal, bersyukur, dan, tapi tetap, kita harus berbuat baik, kita selah, karena kita, telah diselamatkan, kita mengucap syukur, dan kita terus, terus mengerjakan, keselamatan kita, dengan, kita melakukan, semua, kehendak Tuhan, nah saudara, disini, saya mengerti, dalam Alkitab, terdiri dari dua, yaitu, perintah, dan janji, banyak orang, hanya mencari janji-janji Tuhan, orang yang, yang percaya Tuhan Yesus, dia akan selamat, dia akan, dia akan, menerima, berkat Abraham, Isaac, dan Yaakub, segala macam, tapi, banyak yang belum mengerti, kalau, kita, tidak, 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 tiba-tiba, menerima, janji Tuhan, tapi kita harus, mengerjakan, perintah Tuhan, jadi, kita, kita lakukan, perintah Tuhan, maka kita akan, menerima, janji Tuhan, nah, saudara, ada satu pengalaman, di dalam, ibadah saya, di gereja itu, kebetulan, saya, melayani, di gereja, dan saya, bermain musik, karena memang, awalnya dulu, saya disekul, ya, saudara, awal-awal saya, beribadah itu, mungkin, karena, ada sedikit, apa namanya, jiwa lama saya, jadi, saat, waktu beribadah itu, saya, ingin menampilkan, yang terbaik, yang, yang, mungkin, boleh dibilang, show of, atau apa, segala macam, tapi, disitu, saya tidak mendapatkan, apa-apa, saudara, jadi, begitu, saya, benar-benar, fokus, melayani Tuhan, saya, bermain kita, sambil memuji, sambil menyembah, saya merasakan, sesuatu yang luar biasa, kesaksian saya, disaat saya, bermain musik, saya bisa mendengar, suara surga, artinya, saya mendengar, di dalam gereja itu, saya mendengar, malaikat, bernyanyi, saya mendengar satu, seperti, choir, seperti, paduan suara, saya kaget saat itu, eh, ini suara apa, benar-benar, saya dengarnya itu, takjub, wow, keren banget, disaat saya, bermain, eh, gita dengan, totalitas saya, menyembah, dan sambil, memuji Tuhan, saya merasakan, suatu pengalaman, yang benar-benar, amazing, itu satu, yang kedua, eh, saya seringkali, mendengar, satu instrumen musik, yang, gak ada, di dalam imbar, bukan gak ada, maksudnya, eh, eh, ada satu keyboard, tapi, saya bisa mendengar, suara dua keyboard, disaat saya lagi, bermain gitar, seperti ada suara, seperti ada gitar lain, padahal, cuma saya bermain, jadi, aneh sekali, jadi, eh, itu pengalaman yang, membuat saya itu, apa ya, eh, takjub, gitu, akhirnya, disitu, saya benar-benar, ingin, terus, mencari Tuhan, dalam, pertumbuhan iman saya, saya terus, mencari Tuhan, saya, saya, mengikuti beberapa, persekutuan doa, untuk, untuk saya lebih, memahami, untuk saya lebih, dalam mengenal Tuhan, kita percaya, kita, kita mengenal Tuhan itu, sebagai juru selamat, dalam kisah, Rasul 4, F12, itu, jelas sekali, dan, keselamatan, tidak ada, di dalam siapapun juga, selain di dalam dia, selain di dalam dia, di bawah, kolong, di bawah, kolong langit, tidak ada satu nama, yang diberikan kepada manusia, yang olehnya, kita dapat diselamatkan, nama itu adalah, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan, Yesus Kristus, juru selamat kita, amin, dia adalah juru selamat kita, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih. Terima kasih.